Peduli dengan sesama di bulan suci ramadhan, kepolisian sektor buru polres Karimun berbagi sembako ke masyarakat kurang mampu dan juga anak yatim. Berita ini setelah ligus menonton perjumpaan kita di Detake Primalam, saya Dian Pratama. Selamat jumpa. Di bulan suci ramadhan, polsek buru kabupaten Karimun menggelar kegiatan bakti sosial. Berupa pembagian sembako untuk masyarakat kurang mampu dan anak yatim di Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun. Pembagian sembako ini dibipin oleh Kapolsekburu Ibtu Adichandra, beserta beberapa orang anggota turun bagian sembako ini langsung kepada masyarakat kurang mampu dan anak yatim di dua titik, antara lain Kelurahan Lobuk Puding dan Kelurahan Buru. Kapolsekburu Ibtu Adichandra mengatakan, pemberian bantuan berupa paket sembako kepada masyarakat tersebut diharapkan dapat memperingankan beban masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan saat bulan suci ramadhan. Mudah-mudahan apa yang kita berikan dari polsek buru, itu bermanfaat bagi masyarakat di dalam bulan suci ramadhan. Dan mudah-mudahan ini tetap berlanjut, selalu ada, dan kita tetap menjaga sinertiditas dengan masyarakat. Untuk sasaran yang kita berikan, yang pertama adalah ambulansia, kedua adalah masyarakat yang lagi sakit, yang ketiga memang masyarakat yang butuh bantuan di mana tempat tinggalnya memang kita perhatikan memang tidak layak. Dan untuk kerjanya, itu serabutan, yang keempat itu adalah betul-betul menyentuh hati kita. Adichandra mengajak segenap unsur masyarakat, khususnya di Pulau Buru, untuk saling bau-membau meringankan beban masyarakat yang membutuhkan. Hal itu tentunya dapat menciptakan situasi yang harmonis di dalam lingkungan masyarakat. Fendinum laporkan dari Karimun.